Hati-hati para bapak-ibu, kalau ada cucu bapak, keponakan, apalagi anak, tiba-tiba berubah, tiba-tiba jenggotnya panjang, pakai gamis, jidatnya hitam, tanya, kamu ikut siapa? Ibu ya bu ya, tiba-tiba anaknya ibu cadar, ditutup mumpanya kapat-rapat, pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, tanya, gurunya siapa kamu, ikut siapa kamu? Kita pakai jilbab, tapi gak usah, tak tutup muka, itu adatnya orang Arab, tradisinya orang Arab itu bukan syariat Islam, bukan Kalau di Arab, budaya itu bukan syariat Islam, bukan Karena menangkal fitnah, supaya kecantukannya tidak kelihatan orang, itu di Arab Nenek-nenek, nekro, kulitnya hitam, dagang pacang itu, tutup mukanya, siapa yang akan tertarik kalau dibuka juga? Itu artinya, bukan menangkal fitnah, apa? Tradisinya, itu tradisinya, walaupun mukanya hitam, kulitnya hitam, nenek-nenek, ditutup mukanya, indah namanya tradisi, bukan karena ingin menangkal serta Ketika ada seorang sahabat, namanya Al-Hassin, mengancam anaknya, anaknya belum mau masuk Islam Nak, kalau sampai nanti kamu gak mau masuk Islam, saya bunuh kamu Ini bapak ngomong sama anaknya Kalau kamu gak mau masuk Islam, saya bunuh kamu Langsung Allah menurunkan ayat La'iqorohafiddi Tidak boleh ada kekerasan, intimidasi, ancam-mengancam dalam hal agama Ini ayah, ngancam anaknya Apalagi yang bukan apa-apanya Paham gak bu? Paham gak bu? Ayah, ibu saja gak boleh ngomong kayak gitu sama anak Kalau gak mau masuk Islam, saya bunuh La'iqorohafiddi itu kontek turunnya ayat itu, ada seorang ayah mengancam anaknya Apalagi bukan anak, bukan family, bukan ponakan, bukan siapa-siapa Tidak boleh menggunakan kekerasan Tidak boleh sweeping ke sana ke bari bawah pentung Tidak boleh gelas dikepukin Apa salahnya gelas? Dosanya apa itu gelas piring dikepukin itu? Harus dakwah, tapi dengan santun, dialogis, dan humanis Hatinya saya hormati Nah, mari kita lihat Di Timur Tengah Ada di Timur Tengah Memalukan dan memilukan Memalukan dan memilih Di Afganistan itu Penduduknya 100% muslim Gak ada gereja satupun di Afganistan Tapi perang Karpedewi Perang sesama saudara Islam Sesama Madhav Hanafi Sesama Madhav Torekot Naksabandiyah Torekot Naksabandiyah Padahal Hanafi saling perang Yang mati entah berapa ratus ribu Sampai sekarang Tuh, apa yang kurang? Apa yang kurang? Islam semua tapi perang Apa yang kurang? Yang kurang adalah Oho wah watonnya Komitmen ingin menjaga keutuhan tanah airnya Tidak ada Tanah airnya mau berantakan yang gak urusan saya Bukan urusan kami Kalau tanah air negara Afganistan berantakan Yang penting Islam Begitu pula Somal Negara Somalia di Afrika Timur 100% muslim Gak ada yang Kristen, gak ada yang Buddha, gak ada yang Hindu Perang terus Sampai berantakan Negara bubar sampai Bodolan marinirnya menjadi perampok di samudera India Kapal Indonesia pernah dirampok oleh bodolan marinirnya Somal Muslim semua itu Kenapa? Karena tidak punya komitmen ingin menjaga keutuhan negerinya Irak Irak sejak tahun 2002 sampai sekarang Sudah 1 juta lebih nyawa menghilang Gak jelas apa itu Nyawa untuk apa hilang itu Hanya konflik politik, konflik madhab, konflik etnik, suku Sudah 1 juta lebih sejak tahun 2002 Kenapa? Oh kuah waktunya Kurang kuat Suria Sudah 4 tahun konflik Yang mati dari 300 ribu Nah Suria padahal dulu adalah Pusat peradaban Islam pertama Dinasti Bani Umayyah Pusat peradaban Islam pertama adalah Damascus Sekarang penduduknya hijroh ke Eropa Hijroh ke Eropa itu ada apa itu? Mau kuliah, mau belajar, mau bisnis, kerja Kalau itu bagus Pergi ke Eropa mau belajar atau mau membangun perusahaan Hijroh ke Eropa Menyelamatkan diri Pengen umurnya panjang Ingin hidup Kalau di Damascus mati Ya coba Apa itu Islam itu kayak gitu? Islam itu kayak gitu Kalau saya tidak pergi Saya ini mati Tinggal hijroh Hijroh ke Eropa Yang mati di laut tengah banyak Yang mati di tengah perjalanan banyak Sengsara Tidak gampang hijroh ke Eropa Kadang mau masuk negara itu Dipersulit Ada yang disiksa juga Ada yang harus masuk Kristen dulu Baru boleh masuk Memalukan umat Islam di timur Begitu pula Penduduk kota Baghdad Baghdad itu Pusat peradaban Islam Kedua Dinasti Abbasiyah Khalifah Harum Rashid Makmun Muqtasim Watik Mutawakil Khalifah-khalifah besar Yang membangun peradaban ilmu pengetahuan Islam di sana Sekarang penduduknya Hijroh ke Eropa Bukan untuk belajar menuntut ilmu Bukan untuk bisnis perusahaan Tapi ingin menyelamatkan nyawanya Memalukan gak itu Ya Allah Itulah keadaan negara di timur tengah Hampir merata Yaman Sudah satu tahun Sudah lima ribu lebih yang mati Gak jelas Libya belum selesai Setelah terbunuhnya Kadhafi Muammar Kadhafi Antara penduduk bin Ghazid sebelah timur Dengan penduduk Tripoli barat Perang Sampai sekarang Alhamdulillah Masih ada Islam yang Berbudaya Berakhlak Yang orang baik-baik Yaitu Nahdlatul Ulama Mayoritas Muslim di Indonesia Jadi Sampai ini orang baik semua ini Ini Sampai ini orang baik semua ini Bener gak? Orang baik kan Pernah bunuh orang Pernah menyiksa orang Sweeping pernah Sweeping Jangan 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 Sweeping udah Masih ada Islam yang berbudaya Masih ada Islam yang Mustaqofin Muta'adibin Beradab Yaitu Islam Indonesia Yang mayoritasnya Nahdlatul Ulama Ada juga selain NU juga Al-Irsyad PUI Matan Anwar Wasliyah PERTI Syarikat Islam Dan lain-lain Itu semua adalah Orang mas Orang mas Orang mas Orang Islam Yang berdiri sebelum Berdirinya NKRI Yang punya komitmen tinggi Untuk kebangsaan ini Tapi mereka itu kecil jumlahnya Tidak seperti NU Yang konon Sampai 84 juta Rawahu LSI Ini yang meriwatkan hadisnya Ini lembaga Survei Indonesia Ini hadisnya LSI Soheh Karena Mutasil Tihoh Dobit Dan Adil Memenuhi syarat hadis sahaya Sudah 84 juta Dah Walhasil Mari Bagi Nadlatul Ulama Beragama Beragama adalah berakhlak Yang paling penting Paham Bu ya Paham Pak ya Yang namanya beragama itu Yang paling penting adalah berakhlak Kita habis sholat Assalamualaikum Yang diucapkan terakhir dalam sholat adalah Salam Perdamaian Peace Masa baru Assalamualaikum keluar dari masjid Bertengkar Baru saja Assalamualaikum Cerai gitu Suami istri Baru tadi sholat Assalamualaikum Dengan tetangga bertengkar Berantem Dengan lain Ormas Berantem gitu Baru tadi sholat Assalamualaikum warahmatullahi Semoga kita semua Semoga kita semua selamat Semoga kita semua Dapat rahmat Allah Semua Semoga kita dapat Barokah dari Allah Semua Keluar dari masjid Nyolong sendal Itu untung Pak Kalau santri itu Jahat-jahatnya santri Nyolong sendal di masjid Tapi kalau bukan santri Yang dicolong Pabrik sendal Pabriknya bukan sandalnya Kalau santri masih Nakanya gitu Nyolong sendal Hadir yang saya hormati Kembali lagi saya tegaskan bahwa Hari santri nasional Adalah Perjuangan Nahdlatul ulama Yang diterima oleh pemerintah Yang Dilalah Apa dilalah tuh Apa dilalah Biyadillah Hari tanggal 20 Oktober Hari santri nasional Dirismikan Pertama tahun 2015 ini Kepresnya Kepres Keputusan presiden Suratnya itu Nomor 22 Coba Keramat gak itu Betul Dan Kamis Hanya kamis Tahun 22 Oktober itu Ternyata Sembilan Muharram Tanggalnya Sembilan Asyuro Hari tanggal 9 Hari santri Tanggal 9 Muharram Pertama di resmi Karena presiden Tahun 2015 ini Tanggalnya 9 Bintangnya 9 Kualinya 9 Nomor HP saya Ujungnya 9 9 9 Dia kira gak sakti Apa ke 9 Puncaknya angka Adalah 9 Kalau bagi Cina Yang angka yang sakti 8 Pak ya 8 ya 9 Kalau bagi NU 9 Pak Hadirnya saya hormati Nah Oleh karena itu Kita semua tetap Berkewajiban Mengawal Dua hal Satu Uhuhuah Islamia Ayo kita bangun Sesama umat Islam bersatu Jangan saling mencacimaki Saya dukung Edaran Pak Badruddin Haiti Edaran Kapori Yang melarang Apa? Ucapan-ucapan Yang menghina Maka Saya dukung itu Resmi PBNU Mendukung Surat Edaran Walaupun LSM Banyak yang Mengkritik Ini kembali Baru lagi nih Ini kembali Otoriter Tidak Dengan tidak Mengecilkan Proses demokrasi Dengan tidak Menyampingkan Demokratisasi Tapi demokrasi Yang santun Yang berakhlak Yang berbudaya Demokrasi yang berbudaya Bukan demokrasi liberal Seenaknya sendiri Ngomong sebebas-bebas Yang di medsos Gak boleh Demokrasi yang berakhlak Saya dukung Surat Edaran Kapori Yang melarang Menfitnah Memprovokasi Menyebarkan berita bohong Dan seterusnya Saya dukung itu Sepersis nilai-nilai Agama Islam Seperti itu Tidak boleh Fitnah Menyebarkan fitnah Memprovokasi Orang Kemudian Menyebarkan berita bohong Sesuai dengan Adana Agama Islam Tidak boleh Saya dukung Edaran Kapori Jadi Tidak boleh Seenaknya Orang mencacimaki Tahlil Tidak boleh Seenaknya Orang mencacimaki Maulid Nabi Israel Mirrod Tidak boleh Seenaknya Ada kelompok Yang mencacimaki Kita Ziarat kubur Tawasul Betul gak? Dan ini gak melawannya Tenang Yang bener Kalau ada orang Ingin mendirikan Negara Islam Silahkan Ada kelompok Ingin mendirikan Negara Islam Monggo Itu haknya dia Tapi bukan Di Indonesia Tempatnya Di Afghanistan Kalau ada orang Ingin mendirikan Negara Islam Silahkan Bebas-bebas Saja Hak dia itu Tapi bukan Di Indonesia Kalau di Indonesia Sudah harga mati NKRI Dan Pancasila Sudah final Kalau ente Ingin punya cita Itu mendirikan Negara Islam Syarat Islam Silahkan Keluar dari Indonesia Yang pas itu Di Afghanistan Yang pas Pas kalau Hidup di Afghanistan Jadi Kalau bagi Natal Ulama Agama Islam Itu Diamalkan Bukan Dikonstitusikan Bukan Dilegal Formalkan Tapi Diamalkan Daripada Sudah namanya Negara Islam Tapi Kualitas Bangsa ini Tidak Bermertabat Memalukan Hati-hati Para Bapak Ibu Kalau ada Cucu Bapak Keponakan Apalagi anak Tiba-tiba berubah Tiba-tiba Jegotnya panjang Pakai gamis Jidatnya hitam Tanya Kamu ikut siapa Ibu ya Tiba-tiba Anaknya ibu Cadar Ditutup Mukanya rapat-rapat Kayak kaos tangan Kayak kaos kaki Tanya Gurunya siapa kamu Ikut siapa kamu Kita pakai jilbab Tapi gak usah Pak tutup muka Itu adatnya orang Arab Tradisinya orang Arab Itu bukan syariat islam Bukan Kalau di Arab Budaya itu Bukan Syariat islam Bukan Karena menangkal fitnah Supaya kecantikannya Tidak kelihatan orang Itu di Arab Nenek-nenek Negro Kulitnya hitam Dagang kacang itu Tutup mukanya Siapa yang tertarik Kalau dibuka juga Itu artinya Bukan untuk menangkal fitnah Apa Tradisinya Walaupun mukanya hitam Kulitnya hitam Nenek-nenek Ditutup mukanya Indah namanya Tradisi Bukan karena ingin Menangkal fitnah Kulitnya hitam Kulitnya hitam Kulitnya hitam